Buya Yahya menjawab Contohnya kita bayar untuk memancing kolam tersebut misalnya satu ikan, satu kilo ikan itu 20 ribu, kita beli dua kilo menjadi 40 ribu, tetapi setelah kita beli ikan tersebut dilepaskan kembali ke kolam tersebut dan akhirnya kita memancing dengan durasi tertentu, sedapatnya itu Buya mungkin dapatnya cuma satu ekor atau warangkali bisa lebih satu ember misalnya, nah setelah kita dapat kita jual ke orang hasil ikan tersebut bagaimana apakah boleh atau tidak Terima kasih Buya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menangkap ikan di kolam dengan bayar, sekarang begini, kalau misalnya kalau bayarnya sistem kiluan jelas, misalnya Pak saya akan mancing, ikannya sudah banyak, sebenarnya ada orang jual ikan, biar yang beli ngambil sendiri ada seninya Nanti dibahas hukum mancing bagaimana, babnya beda ya Hukum mancing nanti kalau dikembangkan hukum berburu seperti apa nanti kan, berburu boleh, mancing juga boleh pada akhirnya, ya kan Kayaknya dolim dan sebagainya, berburu juga dolim kayaknya, tapi nyembeleh lebih Itu adalah untuk anda, ikan adalah untuk anda, disiapkan Allah untuk kita, binatang buruan di hutan juga untuk kita, ayam untuk kita, sebelah dengan cara yang benar Baik Sekarang kita tidak bicara hukum masalah mancing, ada orang bermasalahkan mancing itu dolim kemudian nanti berburu dolim, nyembeleh dolim semuanya Akhirnya anda tidak makan daging nanti, baik Kita bicara masalah hukum mancing di sebuah tempat Yang pertama yang jelas boleh begini Yang pertama jelas boleh adalah harganya dihitung adalah per kilo Jadi kalau saya mancing dapat dua kilo, ya per kilonya adalah berapa, sepuluh ribu atau dua puluh ribu Jadi itu bahasanya adalah, itu adalah kayak supermarket tapi ikan isinya Kan ngambil-ngambil sendiri, kan gitu ya Kalau supermarket ngambil sendiri, milih, tapi ini ikan Saya mancing-mancing sendiri, dapat lima kilo, saya bawa ke kasir, ini loh, saya beli lima kilo Kemudian kalau ada orang mancing, kemudian saya membayar, per kilo, diceburin lagi, kelihatannya itu yang kurang benar anda Ruki dong ya, mau dapat ikan diceburin lagi kan Dapat ikan diberikan lagi ke dia, rugi dong, bukan untuk untuk makan Sebenarnya apakah bolehlah, itu mungkin yang perlu diperhatikan, nilai rasa anda berlibur saja disitu Anda seneng, anda main, ya kan, kayak nangkep, terserah masalah atas yang penting Saya mau nangkep ikan, boleh nggak saya nangkep-nangkepan, bayar seratus juta Ya silahkan nangkep-nangkep, kalau anda mau Nangkep, nangkep kambing, ada di dalam ada lomba, nangkep kuda Dapat kuda, selalu kudanya dilepas lagi, cuma anda pengen seneng-seneng disitu Sama, aku ingin megang-megang buah apel Boleh nggak bayar, ya boleh, anda sepakat Saya punya buah apel besar, jadi ada orang pengen masuk ke dalam Bukan beli bahkan, ingin lihat-lihat, nyewa, boleh nggak? Ya boleh saja, nyewa, mau lihat-lihat buah apel Sambil nyium-nyium, boleh saja, ya kan, nyium buah apel, boleh Saya akan masuk, tapi tolong Anda bayar, bayar 5 ribu, sekali masuk, kartisnya 5 ribu Tapi syaratnya nggak boleh makan Hanya cium-cium, ya boleh saja, kalau anda mau kok Karena nyium mungkin dinikmati bau apel, selama ini nggak pernah nyium bau apel yang ada di pohon Bolehlah, ini seperti itu kasusnya Kalau mancing, kemudian cebur lagi Anda rela pemberian, tapi akarnya bukan urusan beli ikan Kalau urusan beli ikan, berarti anda merelakan Bukan wajib diceburin Ini, bukan wajib diceburin Suka-suka Jadi kalau hanya anda untuk senang ngambil ikannya Lalu anda tidak meminginkan ikannya Ini ada orang hobinya ngambil Orang mancing itu berjam-jam disini Ya kalau sambil berfikir kepada Allah Itu dapat ikan bukan untuk dia Dia hanya hobi Senang kan begitu Karena menginguti kesenangannya itu, ikannya bukan untuk dia Paling enak adalah anda mancing, ikan anda ambil Kalau anda tidak suka, kasihkan fakir miskin Itu lebih hebat lagi Yang tidak boleh adalah Saya beli ikan 100 ribu Saya beli ikan 100 ribu Ini trok yang tidak boleh Saya beli ikan 100 ribu Berapa? Ya saat dapatnya Wah ini kacau 100 ribu dapat 2 Anda ngenes 100 ribu dapat 3 ember Yang jualan ngenes Tidak boleh, karena bikin sakit hati orang Tidak boleh Jualan seperti itu Kalau jualannya adalah per kilonya berapa Sah Saya beli ikan per kilo 20 ribu Anda ambil sendiri Itu boleh-boleh saja Jaya Allahu a'lam bisawab Terima kasih